Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, shalom, namo budaya Om swastiastu, salam kebajikan buat kita semua Halo Nets, thanks udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini Dan di video Om Gadget kali ini Gue mau bahas tentang Mito Smartwatch Nah, kalau bulan kemarin itu kalian udah nonton ya Review singkat sama unboxing dari si ini nih Mito Gear 10 atau Mito Gear 10 Yang harganya cuma Rp 299.000 itu ya Dan si Mito Gear 10 ini sekarang udah punya penerus net Sebelumnya kalau lu belum nonton Mito Gear 10 Lu bisa klik link yang ada di atas ini Untuk nonton Mito Gear 10 Dan sekarang gue mau unboxing untuk penerus dari Bukan penerus ya Untuk seri lain dari Mito Smartwatch Yaitu Mito Gear 20 Atau Mito Gear 20 Ini gue unboxing singkat aja Karena kalau gue liat spesifikasinya masih mirip Masih sama purchase dengan si Mito Gear 10 Cuma dia kayak beda model atau beda design Lu bisa liat di kemasannya nih Ini Gear 10 Terus keliatan foto produknya Dan ini bentuknya kotak Kayak Apple Watch Kalau misalnya ini kan bulat Ini gue beli yang warna merah Terus ada unique selling point disini Masih setup sama sih kayak Mito Gear 10 Ada waterproof IP67 ratingnya Music control Layarnya 1,4 inci Standby 25 hari Kemudian kamera remote Touchscreen dan health tracker Terus ini varian produknya selain yang merah Ada juga yang hitam Kalau lu mau yang hitam Dan ini resmi Mito Indonesia Udah bisa lu dapetin Harganya si Mito Gear 20 ini Rp329.000 Memang harganya lebih mahal Dibanding versi Gear 10 Yang bulan kemarin Kemungkinan di pasaran online Lu bisa dapetin dengan harga yang lebih murah Tinggal lu pinter-pinter nyari aja Di Bukalapak, Tokopedia dan segala macem Nanti link pembelian bisa gue tulis Di kolom deskripsi di bawah Dia ada di Tokopedia Toko resminya Mito Dan beli di Toko resmi ya Biar terjamin Dapet barang yang resmi Dan juga harganya harga SRP nasional So langsung kita unboxing aja Kemarin banyak banget yang komen Pas di video yang Mito smartwatch sebelumnya Yang ini yang Gear 10 nih Itu banyak yang komen Banyak yang suka ternyata Dan pada nyari Katanya susah ya Ya itu batch pertama memang Kata Mito nya Gue denger-denger Itu habis Hebat ya Bisa laku gitu Bagus lah Ini buat bikin maju brand lokal gitu Lumayan laku yang batch pertama Dan sekarang batch kedua Kabarnya si Mito Gear 10 ini juga harga SRP nya naik Dari Rp299.000 jadi Rp329.000 Jadi sebenernya kalau saat ini Lo membeli keduanya ini harganya sama Baik Gear 20 maupun Gear 10 So ini kita buka aja plastiknya Terus kita buka si Mito Gear 20 nya Ini banyak burung Kalau siang-siang gini burung Lewat, ayam Malum rumahnya di kampung So kita buka Ini tetap ada busa Untuk melindungi si Gear nya Dan ini kita langsung dapetin Mito Gear 20 nya Oh berat Nets Cukup berat Dan lebih berat daripada Mito Gear 10 ternyata Bagus Gue pikir akan plastik kayak Amazfit Bip Istri gue punya Xiaomi Amazfit Bip Dan itu enteng Kalau ini berat coy Bentuknya sih mirip Terus ini ada busa lagi Busa pelindung Dan di bawahnya ada kompartemen Isinya charger Dengan colokan charger yang masih magnetik Masih sama Jadi sebenernya lo tinggal milih bentuk aja Mau bulat kayak Gear 10 Atau kotak kayak Gear 20 Charger nya sama cuy Bisa ganti-gantian Misalnya lo sama pacar lo Atau sama temen lo Kakak, adek Bisa pinjem-pinjeman Kabel charger ya Kita gak dapet kepala charger Disini cuma ada Stiker IMEI Buku petunjuk Dan kartu garansi Resmi Mito Indonesia Oke itu doang isi kemasannya Sama seperti yang Sudah-sudah Sama seperti yang di Gear 10 So kita langsung coba Nyalain si Mito Gear 20 ini Kita kletek ya Ini kayak ada plastik pelindungnya gitu Kita kletek aja Dan ini dia Si Mito Gear 20 Kita coba lihat look Atau designnya Di bagian belakang Juga ini ada plastik Buat ngelindungin si Hertz sensornya Kita kletek dulu Nah kletek plastiknya Jangan lupa Kalau lo abis beli Kletek plastiknya Biar si Hertz sensornya ini Gak ketutupan plastik Terus ini bahannya bukan plastik net Ini dingin Terus sekarang ini dingin Berarti ini metal Kalau misalnya plastik Pasti gak akan berasa dingin Kena AC Sama percis dengan Si Mito Gear 10 Nah nih Buat buktiin ini metal Selain ini dingin Kena AC Ini suaranya juga metal banget Coba lo dengerin ya Iya kan Kalau plastik gak kayak gitu suaranya Net Terus dari segi strap Karena gue belinya yang sama-sama merah Sebenernya gue mau bandingin Nah tuh Desainnya sama Bahannya sama Sama-sama masih bau karet Kayak bau sepatu baru Atau sendal baru Terus Disini merah Bolong-bolong Dan di atasnya Hitam Dengan Nah ini sama-sama ada Logo Mito nya disini Sementara di smartwatch nya gak ada Terus sekeliling bodi Gak ada apa-apaan Ini magnetik untuk ngecas Kemudian di bagian atas Tentu ini full Kotaknya itu Pakai kaca Dan lumayan keras Ini udah gue pake sebulan Dan belum ada lecet-lecet tuh liat Yang Mito Gear 10 Ini bagus banget Proteksi layarnya Pernah kepentok Tapi gak sampe bikin dia retak Karena kepentok ringan ya Dan gue masih belum nyari Temper glass nya Entah siapa yang jual Kalau misalnya lo tau Ada yang jual temper glass nya Silahkan tulis di kolom komentar Karena gue butuh Buat melindungi lagi Bentuk layarnya itu sama Bentuknya sama Karena sama-sama 1,4 inci kotak Dengan satu tombol bulat Untuk operasionalnya Disini juga tombol bulat Untuk operasional Jadi ini Barang yang sama Percis Cuma beda Case Ini bulat Ini kotak Udah gitu doang Terus apalagi ya Kalau fitur-fitur Lo bisa tonton Sekali lagi Lo bisa tonton Yang di Mito Gear 10 Ini fiturnya Masih sama Percis Lo bisa lihat Di kartusnya Juga masih sama Percis Dan ya Kualitasnya masih sangat bagus Sekarang kita lihat strapnya Strapnya juga masih sama Bahannya Seperti yang tadi gue jelasin Tapi ukurannya beda Nah ini yang mungkin Jadi notice Buat lo Ini gue copot dulu Ini milik Mito Gear 10 Ukurannya 22mm Ini milik Mito Gear 20 Gear 20 Ukurannya 20mm Nah Bisa lo bandingkan Ini lebih kecil Mito Gear 20 Ukuran strapnya Lebih kecil Jadi lo gak bisa pake Milik Mito Gear 10 Ke Mito Gear 20 Tuh Kegedean coy Jadi lo Mesti beli yang Ukuran 20mm Dan ini Samanya Amazfit Bip Nah Karena ukuran strapnya Sama-sama 20mm Ini juga Bentuk kotaknya Juga mirip-mirip Sama Amazfit Bip Ini kebetulan Ada strap Amazfit Bip Nah ini punya istri gue Dia udah beli beberapa strap Memang udah lama Bentuknya rubber Ini bawaan asli Amazfit Bip Warna oranye abu-abu Rubber juga Karet Kemudian Ini yang kulit Ukurannya 20mm Ingat Kalau lo mau beli buat gear 20 Ukurannya yang 20mm Kalau mau beli buat gear 10 Ukuran strapnya yang 22mm Jadi beda 2mm Millimeter maksudnya Dan ini banyak banget Yang jual kayak ginian Lo bisa search di Tokopedia Atau di Bukalapak Cari aja Strap untuk Amazfit Bip Dan itu Akan kompatibel Dengan Mito Gear 20 Jadi jangan khawatir Meski ini barang baru Strapnya udah banyak yang jual Ada kulit Ada rubber Ada yang stainless Kalau lo mau Kemudian ada juga yang kayu Kita cobain nih Kalau lo gak percaya Coba kita pasang ya Nah ini next Udah kepasang Dan fit banget kan Buat Ini strapnya punya si Amazfit Bip So ini bener-bener sama Jadi lo bisa berkreasi Mengganti-ganti tampilannya Mengganti-ganti gaya Sesuai gaya fashion lo Misalnya Dengan strap yang berwarna-warni Ini banyak banget yang jual Di pasaran Atau misalnya Mau look yang khas casual Pake Yang bahan kulit Bahan kayu Mau formal Pake yang bahan stainless So this is so customizable Jadi cocok lah Buat lo Oke itu aja next video unboxing Sama hands-onnya kali ini Kesimpulannya Untuk semua fitur Sebenernya sama Percis dengan Mito Gear 10 Layarnya juga sama Beda bentuk di casingnya aja Ini bulat Ini kotak Dan juga beda di ukuran strap Ini ukuran 22mm Ini ukuran 20mm Tapi tetep semuanya Kompatibel dengan Semua jenis strap Yang ukurannya sama So lo bisa berkreasi Untuk yang nanyain review ini Sorry mungkin gue gak akan buat Nanti mungkin gue buatnya yang versi Gear 20 aja Karena sama precis kok Nanti gue uji coba aja Kapasitas baterainya juga Keduanya sama Dan ini Banyak yang Tulis di kolom komentar Di videonya Bahwa Baterainya ternyata gak awet Ternyata ya Setelah gue pake selama 1 bulan ini Baterainya Kalau misalnya kita connect terus Itu paling banter Paling maksimal banget Gue pake 7 hari Ya sekitar 5-7 hari Itu ngecas Gak sampe 25 hari Pernah gue Waktu itu jarang-jarang connect Bisa tembus Sampai sekitar 2 minggu Dan mungkin 25 hari itu Untuk Kondisi baterai Tidak dikoneksikan Ke smartphone Kalau dikoneksikan Dengan heart rate Yang aktif Itu sekitar Rata-rata Tembus 7 hari Ya net Tembus hanya Sekitar 7 hari Dan ini Cukup bagus sih Dia terus monitoring Kita tidur Monitoring Detak jantung Dan mode sportnya Juga komplit Ternyata gue Cukup mesh juga Dengan Fiturnya Termasuk adanya Shutter Kamera Sama Remote music Juga itu Ikut membantu banget Buat gue sih sebenernya So Sampai ketemu nanti Di videonya Gue akan tes Untuk olahraga Untuk Mito Gear 20 Dan untuk Mito Gear 10 Ini gak akan gue tes lagi Ini akan gue museumkan Gue nanti akan pakai Yang Mito Gear 20 Karena Stepnya Kayaknya lebih asik sih Lebih kecil Dan ini memang produk Dan ini produk terbarunya Mito ya So thanks Lu udah nonton video ini Dari awal sampai habis Silahkan tulis di kolom komentar Misalnya lu ada pertanyaan Tentang Mito Gear 20 Ini harganya 329 ribu Dan link Pembelian juga Gue tulis di kolom deskripsi Jadi lu bisa langsung Beli Sekarang juga Misalnya berminat Dan Silahkan klik tombol like Dislike Share Suka-suka kalian Bebas pencet tombol manapun Tapi wajib untuk pencet tombol Subscribe Karena subscribe itu gratis Dan lu gak akan ketinggalan lagi Video-video Om Gadget berikutnya So Gue Alisodik pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Yep Asik Ada barang baru Yang sebenernya lama Barang lama dengan casing baru Berarti ini Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.